Intro Ya Anda masih bersama kami di Halo Gambiran Pemirsa Masih saya tunggu juga, silahkan bergabung bersama kami Silahkan bertanya tentang apa itu struk Mungkin Anda juga mengalami struk atau punya keluhan keluarga Anda tentang struk Silahkan bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257 Sekali lagi di 0354 454 4257 Langsung saja kita melanjutkan pembicaraan kita yang sempat terputus tadi mengenai jenis-jenis struk Dok ada struk infak kemudian juga pendarahan, ini seperti apa dok? Jadi struk infak itu adalah struk yang disebabkan karena sumbatan pembuluh darah di otak Sehingga aliran darah ke otak ada yang tidak dapat mengaliri darah otak tertentu Itu namanya struk infak Tapi ada juga pecahnya pembuluh darah di otak secara spontan Bukan karena trauma, itu disebut struk perdarahan Yang paling banyak kejadiannya itu di mana saja, di Indonesia, di seluruh dunia Itu adalah struk infak, struk sumbatan pembuluh darah di otak Itu mencapai 80-85% dari total kejadian struk Sedangkan sisanya 15-20% itu adalah yang struk perdarahan Baik, oke dok, kita terima telepon dulu Ya halo, selamat sore Halo Oke, sayang sekali terputus Ya, pemirsa Anda masih bisa bergabung bersama kami sore ini di Halo Gambiran Via telepon di 0354 454 4257 Kita lanjut dokter, kalau gejala umum ini dok Kita bicara tentang gejala umum struk, apa saja dok, seperti apa ini? Jadi, yang jelas harus mendadak Seperti definisi struk tadi, yang jelas harus mendadak Lalu gejala yang paling sering, paling sering dan harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya Itu ada empat ya, FAS Kalau kita mudah mengingatnya itu FAS, F-A-S-T F itu face, face wajah Jadi, tiba-tiba wajahnya merot Tiba-tiba wajahnya merot Termasuk, kalau merot kan bicaranya peluh Iya, betul sekali Cedal, lidahnya cedal Bicaranya peluh, wajahnya merot Itu face Yang kedua adalah arm Lengan Lumpuh mendadak Separuh sisi tubuh Entah kanan, entah kiri Arm Anggota gerak Bisa lengan, bisa tungkai Bisa lengan, tungkai Arm Biasanya yang paling dikeluhkan orang itu adalah lengan daripada tungkai Tungkai asal masih bisa jalan, nyaret-nyaret dia belum mengeluh Dianggap biasa Jadi tidak merasa kalau dia mengalami stroke gitu ya dok ya Tidak memahami bahwa dia kena stroke Dan tidak menganggap itu suatu keluhan Baik Tapi kalau lengan, mungkin lengan lebih berguna untuk memegang untuk aktivitas yang lebih banyak Maka dia merasakan keluhan, menganggap itu suatu keluhan Arm Yang ketiga adalah S Speech Speech bicara Seperti tadi saya bilang, speech itu bicaranya peluh Oke Atau mungkin tidak bisa bicara Ada yang masih makan-makan, tiba-tiba tidak bisa bicara Oke Tidak bisa apa-apa Sebelum ketik, dokter kita angkat telpon dulu Ya halo, selamat sore Selamat sore Ya selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Imam di Nganjuk Baik Pak Imam di Nganjuk, silahkan pertanyaannya Bapak Ya Mbak, ini kan apa, kita kan sering pusing-pusing gitu ya Pusing-pusing itu sekadang mata berkunang-kunang Apa itu juga termasuk kejala stroke ya Mbak ya? Gitu Oke, cukup itu saja Pak Imam? Ya betul Baik Pak Imam, terima kasih Oke, mungkin langsung kita anggapi Mata berkunang-kunang apa itu kejala stroke, bisa iya bisa tidak Harus sesuai dengan definisinya dulu Kalau mata berkunang-kunang itu merupakan Keluhan yang tiba-tiba mendadak Mungkin bisa Kalau berlangsungnya lebih dari 24 jam Mungkin iya Langsung lebih dari 24 jam Kalau kunang-kunang 5 menit, habis itu hilang ya bukan stroke Oke ya Harus berlangsung lebih dari 24 jam Lalu penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah di otak Karena memang ada otak itu dialiri oleh dua pembuluh darah besar Arteri karotis yang lewat dari leher Dan arteri vertebrusiler yang di belakang leher ini Oke Yang arteri vertebrusiler itu mempedare otak bagian belakang Termasuk otak kecil Otak kecil fungsinya adalah untuk keseimbangan Kalau itu tersumbat, maka keseimbangannya akan terganggu Termasuk yang berkunang-kunang itu Seringkali orang Orang mengatakan saya berkunang-kunang gelir Termasuk ini Itu mungkin bisa juga serangan stroke Tapi itu berlangsungnya harus lebih dari 24 jam Kalau cuma 5 menit itu bukan stroke Oke Nah ini mungkin kita kembali langsung ke S dan T dari fas itu tadi dok T Mendadak Time Onset Timenya kapan Kapan kejadiannya Dan mendadak atau tidak Oke Kalau mendadak Waspadailah stroke Baik Jadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak Imam tadi Kunang-kunangnya mendadak Tapi harus dilihat dulu Lama atau tidak durasinya seperti itu ya dok ya Oke Kalau kita Seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Imam Apakah itu merupakan serangan stroke Nah ini bagaimana dok Biar orang-orang itu bisa mengetahui bahwasannya Atau mendiagnosis Terserang stroke dok Yang pertama curiga dulu Harus curiga ya Harus was-was Harus waspada Ini suatu stroke atau tidak Yang pertama ya Pahamilah diri kita sendiri Punya faktor risiko stroke atau tidak Oke Karena semakin banyak kita mempunyai faktor risiko Untuk terjadi serangan stroke Maka risiko serangan stroke yang makin besar Baik Yang kedua Gejala-gejala stroke yang umum sekali terjadi Itu Fasil tadi Face Arm Speech Dan time Pahamilah Seringkali Kita Nyeri dada Ada melihat orang Serangan nyeri dada Itu kita langsung waspada Hati-hati serangan jantung Oke Stroke juga begitu Hati-hati serangan otak Serangan stroke Stroke itu serangan brain attack Bukan Kalau serangan jantung heart attack Kalau stroke adalah Brain attack Hati-hati brain attack Mungkin itu serangan stroke Yaitu tadi Yang paling gampang diingat adalah Yang Tanda-tanda adalah Fas Oke Mungkin Pak Mirsa di rumah juga bisa mempelajari Apa yang disampaikan oleh dokter Carial tadi Yaitu melalui Fas ya dok ya Fas Oh Fas Oke Yaitu diantaranya ada face Kemudian Arm Speech Speech dan time Nah Pak Mirsa Silahkan bergabung bersama kami Masih saya tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda Nanti juga bisa langsung ditanggapi oleh dokter Carial Spesialis Saraf Dari rumah sakit umum daerah Gambiran Kota Kediri Langsung saja silahkan Angkat Oke Langsung ada yang bergabung Pemirsa Saya angkat sekarang juga Halo Oh saya sekali terputus Anda masih bisa bergabung bersama kami Pemirsa di Halo Gambiran Via telepon di 0354 454 4257 Sekali lagi di 0354 454 4257 Dok Kalau misalkan tadi kita sudah bisa mendiagnosis stroke Yaitu melalui vas Nah kemudian kalau kita ingin tahu dampak dari kejadian stroke ini sendiri terhadap kehidupan para penderitanya dok Iya Jadi stroke itu penyebab nomor satu kecacatan di dunia Sehingga banyak orang Wah aduh saya mending serangan jantung daripada serangan stroke Oke Kalau serangan jantung itu biasanya langsung mati orangnya Kalau stroke itu hidup tapi kemudian jadi keblek gitu ya Iya betul Tidak bisa aktivitas orang jadi stress Jadi komplikasi stroke ini jadi banyak memang Komplikasi stroke banyak Dibedakan komplikasi yang akut Dan komplikasi yang kronis Komplikasi yang akut Contohnya pada waktu serangan itu Dia bisa kejang Dia bisa gulanya tinggi Tekanan dornya sangat tinggi Melonjak tinggi Gangguan jantung Gangguan paru Gangguan kencing Itu serangan-serangan akut Terjadi pada saat terjadi serangan Yang komplikasi terjadi pada masa yang kronis Biasanya Ya satu Dia kontraktur Oke Jadi gini orangnya Tangannya gini Kaku Tidak bisa diluruskan Begini Jelek jadinya Tidak berfungsi Akibatnya dia nyeri Nyeri-nyeri persendian Lalu Karena Tidak bisa aktivitas Atau tidak bisa mobilisasi Jadi dia Duduk aja Atau berbaring saja Lama-lama jadi osteoporosis Borok Di punggung Di pantat Karena lama berbaring Kurang mobilisasi Lalu Ya intiknya kurang Karena gangguan menelan Akibatnya dia menjadi Kurus kering Kurang gisi Dan juga Depresi yang jelas ya Depresi pada Seorang tersebut Jadi Cukup berbahaya penyakit stroke ini ya dok Ya bahkan sangat gitu ya dok Baik yang fase akutnya Maupun Setelah dia mengalami Lewat fase akut Atau fase kronisnya Oke Baik satu penelpon Saya terima Halo selamat sore Masih terputus Anda masih bisa bergabung bersama kami Pemirsa di Halo Gambiran Sore ini Via telepon di 0354 454 4257 Masih banyak yang akan kita bahas Bersama dokter Syahrial Jangan kemana-mana Halo Gambiran akan segera kembali Usai jadi iklan Selamat menikmati